Intro Yahoo Selamat datang lagi di channel aku Nah jadi di video kali ini Aku mau ngejelasin Cara untuk Gaca Biar kemungkinan hoki kalian itu Bisa lebih tinggi Jadi sebelumnya kan aku pernah streaming nih Streaming Gaca Kazuha Live Nah di streaming itu Kalau kalian lihat videonya Itu aku gaca streaming Kazuha Aku cuman ngepool di video itu Cuman 3 kali Sampai aku dapet Kazuha Dan 3 kali Sampai aku dapet Sword yang freedom itu Nah itu totalnya Kalau di total-total itu PT nya 50 dan dapet loh padahal sebelumnya Aku dapet Chongli Itu di PT 17 Jadi Chongli aku Konstelasi 2 Dan itu dapetnya di PT 17 Untuk Si Chongli nya itu ketika gaca Nah nanti aku bakal tunjukin Caranya ke kalian Gimana sih caranya Aku kalau gaca gitu Kayak relatively Lebih hoki Gitu Jadi aku akan Ngejelasin tentang Sistem RNG Yang bisa kalian pakai Untuk jenis game-game Tipe gaca Kayak gini Oke Sebelum aku Mulai videonya Aku Pengen pamer Sebenernya Ini adalah Studio baru aku H.E.C.E. Studio 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 gak tuh Nah jadi Di studio baru ini Seperti kalian lihat Di belakang aku Ada di sebelah Di sebelah kanan sana Ada rak buku Terus aku juga punya Pajangan Nama aku Silzu Oke Terus kemudian Oh iya Jangan lupa Ada air putih Dan kopi Ingat guys Jangan lupa Minum air putih Sehari 2 liter Jangan sampai kurang minumnya Itu Minum air putih Baik untuk kesehatan Jadi kalian jangan lupa Minum air putih Terus kemudian Di belakang aku Juga ada Lelaki-lelaki Yang Ya Seperti kalian tahu Banyak-banyak Disukai juga Oleh orang-orang Dan Seperti yang Ya seperti yang Kalian lihat di judulnya Ini beneran giveaway Jadi cara giveaway-nya itu Gampang banget Pertama Kalian Subscribe ke channel aku Terus kalian like video ini Habis itu Kalian Tinggal sebutin aja Siapa aja Orang-orang yang ada Di belakang aku ini Dari yang Paling kiri atas Terus di bawahnya siapa Terus dan orang-orang Yang di dalam Figura ini itu Siapa aja Jadi disini ada 5 orang Gitu Jadi kalian Nyebutin Totalnya 7 orang ini Harus dengan benar ya Jadi Dari yang Paling kiri Terus ke yang Paling kanan Jadi ada Yang figura-figura kecil ini Seperti yang kalian lihat Itu ada 5 orang Jadi kalian Harus bisa menyebutkan Totalnya Ketujuh orang ini Dengan benar Caranya Gampang banget Kalian tinggal Subscribe channel aku Terus Kalian Like video ini Nah Buat yang beruntung Buat Tiga orang yang beruntung Aku akan Kasih kalian Blessings Of welkins Selama satu bulan Jadi Jangan lupa ya guys Untuk Subscribe Dan Like video ini Oke Kita mulai aja Penjelasan Sebenarnya RNG itu Apa sih Dan cara Pemakaiannya Untuk digensin ini Seperti apa Oke Kita mulai ya Jadi Sebenarnya Apa sih yang dimaksud Dengan random number generator itu Nah Random number generator itu Sendiri adalah Urutan Algoritma Yang digunakan Untuk menghasilkan Sequence Dari angka Tertentu Sebagai hasil Dari perhitungan Dengan komputer Jadi Distribusi Angkanya itu Muncul secara Random Dan dapat digunakan Terus menerus Nah Untuk RNG sendiri itu Ada dua jenisnya Ada yang Emang dia benar-benar random Atau yang bisa disebut Hardware random number generators Ada juga yang disebut dengan Pseudo random number generators Atau ini yang biasanya Angka yang kelihatannya random Tapi sebenarnya itu udah Determine Atau sudah ditentukan Dari sistemnya gitu Nah Kenapa aku bilang Genshin ini Game yang basically Menggunakan RNG Karena sebenarnya RNG itu Biasa penerapannya Kayak untuk Game-game Modelan Kayak Game kasino Terus atau Game-game Basically game-game Yang Sistemnya Semacam gamble Dan probability Kayak gitu sih Jadi Dia ngebutuhin Suatu Angka Jadi kan gak mungkin tuh Kalau orang main game Misalnya kayak kasino online Atau misalnya Poker online Terus kayak mereka Dapatnya sial Terus Atau mereka hoki Terus Nah itu Dari sistemnya Dari Apa Dari pembuat Pembuat aplikasinya Itu udah menentukan Satu angka random Untuk setiap Account yang digunakan Gitu Itu sebenarnya Beneran sih Mungkin kalian yang Belajar IT Atau belajar matematika Mungkin ngerti Dengan sistem RNG ini Biasa digunakan Untuk sistem Game yang kayak gitu Jadi Intinya adalah Untuk menemukan Sequence Jadi Angka-angka Yang sepertinya itu Keliatannya tuh Random Tapi sebenarnya Enggak nih Contohnya Misalnya Kalian Gacha Genshin Terus kalian Itu biasanya Kok Aku dapetnya itu Selalu di Jam malam hari Gitu kan Atau ada juga Yang main nih Yang gacanya Siang-siang gitu Aku dapetnya Di siang terus Nah itu tuh Bisa jadi Kemungkinannya Itu adalah Angka Random kalian Yang dari Sistem yang udah Ditentukan oleh Mihoyo gitu Nah kenapa Banyak Banyak orang yang Bilang Ah itu mah Hoki-hokian Ah itu mah Sistem PT Yang kayak gitu Nah PT itu Kenapa PT itu Sendiri dibuat Coba deh Kalian bayangin Kalau misalnya Gak ada Logic If Seseorang Udah Ngeroll 90 kali Tapi gak dapet Gamenya Bahkan Ampe udah Roll berkali-kali Gak dapet Apa yang bakal Terjadi Sama gamenya Pasti orang kayak Bakal ninggalin Gamenya kan Karena kayak Ah Angkanya random banget Bisa jadi Orang itu Bakal sial terus Gitu loh Jadi kayak Ampe PT ke 90 Pun gak dapet Jadi PT 90 Itu adalah Batasan yang Ditentukan oleh Sistem game Supaya kalian Tetap bisa dapet Karakter yang Kalian inginkan Nah tapi kan nih Berhubung sebentar lagi Akan ada Inazuma Terus pastinya Kalian kan bakal Mengharapkan Untuk mendapatkan Karakter-karakter Kayak Toma Terus kayak Ayaka Terus Sayu Yoimiya Baal Terus juga Yae Kayak gitu kan Kalian pasti bakal Berharap Berharap banget Untuk bisa dapetin Karakter-karakter ini kan Dengan primogame Yang terbatas Nah disitu Aku bakal Nyaranin banget Untuk memanfaatkan Secara maksimal Namanya Sistem RNG ini sih Jadi Sebenernya Kalau mau Dilihat Dari History Paimon Moe Aku Jadi dari History Paimon Moe Aku ini Itu Bisa dibilang Angkanya itu Kebanyakan PT-nya tuh Nggak ada yang warna merah Merah itu Berarti PT ya Jadi dia kayak Dapetnya benar-benar Di PT 70-an 80 kayak gitu Itu kayak Hard PT ya Nah kalau yang masih Ijo dan Oren-oren Dan kuning ini Ini adalah Angka soft PT Gitu Jadi sebenarnya Ya Bisa kalian lihat Sendiri gitu loh Gimana Sistem RNG ini Ngebantu banget Buat Buat aku Ngedapetin Karakter yang Aku pengenin Jadi dari yang Kemaren Gacha Kazuha Itu aku masih bisa Bisa nabung Untuk Besok Gacha Ayaka Jadi kemarin Itu aku ada Nyimpen Kalau kalian lihat Di video aku yang sebelumnya Yang Live streaming Gacha Kazuha Itu aku ada Save Sekitar 11.000 Primo Game Dan aku Masih punya Sisa sekitar 6.000 Primo Game Dan itu nanti Bisa Masih Tambahkan Belum Nanti ada Welkin Terus ada Dari yang Daily Sign In MiHoYo Nah itu Bisa banget Kemungkinannya Untuk dapet Ayaka Itu bisa Walaupun Ntar di HeartPT Kayak gitu Nah untuk Gimana caranya Aku bisa tau Angka RNG Aku Di game Genshin Ini bakal Aku tunjukin Caranya Secara detail Disini Jadi Pertama Kalian harus Ke Website Namanya Paimon.moe Oke Nah gini caranya Untuk buka Paimon.moe Jadi kalian ke Browser kalian Ketika Nanti kalian Buka Browser kalian Itu nanti Kalian Ini Apa namanya Kalian langsung Ke website Paimon.moe Terus Kalian Ke Yang namanya Wish Counter Udah Kalian masuk Ke halaman Wish Counter Nanti Itu ada Pilihan Di atas Itu ada Auto Import Sama Ada Setting Terus Kalian Buka Auto Import Nah ini Nanti Kalian bakal Ditunjukin Cara-caranya Gimana Untuk Bisa Nge Import Dari Device Yang kalian Pakai Disini Ada PC Ada Android Ada iOS Ada PS Nah berhubung Aku Nggak pake Android Dan Nggak pake PS Di video ini Aku bakal Nunjukin Gimana caranya Untuk Nge-import Wish Dari PC Dan dari iOS Oke Jadi Kalian Buka Paimon Menu Klik Feedback Terus Kemudian Nanti Kalian Lihat Itu Dia Bakal Nge-load Browser Yang Harus Di-open Terus Nanti Kalian Copy Paste Aja Linknya Disitu Sekarang Kita Buka Genshin Kita Nah Ini Kan Jadi Disini Kalian Udah Masuk Ke Game Genshin Nya Tuh Tinggal Kalian Masuk Kalian Login Nah Abis Itu Kalian Langsung Aja Masuk Ke Paimon Menu Abis Itu Kalian Klik Feedback Atau Masukkan Yang Di Bawah Sini Abis Itu Nanti Dia Akan Nge-load Ke Halaman Browser Jadi Halaman Browsernya Itu Bakal Ada Disini Nah Ini Halaman Browser Halaman Browser Kalian Terus Kalian Nanti Copy Paste Link Yang Ini Untuk Masuk Ke Paimon Moe Untuk Hitung Apa Namanya History Kalian Untuk Pas Gacha Itu Oke Kita Langsung Aja Ke Paimon Moe Terus Kalian Masuk Ke Wish Counter Di Sini Yang Kayak Udah Aku Tunjukin Tadi Auto Import Terus Kalian Masukin Link Di Sini Sekarang Tinggal Klik Import Terus Kalian Tinggal Tunggu Dia Loading Dia Akan Ngeloading Semua History Kalian Dengan Catatan Ini Batasnya Hanya Januari 2021 Jadi Wish Kalian Sebelum Januari 2021 Itu Sebenernya Nggak Nggak Bisa Masuk Disini Jadi Mungkin Akan Ada Sedikit Salah Perhitungan Sedikit Karena Wish Kalian Yang Sebelum 2021 Itu Nggak Kehitung Sama Si Website Paimon Moe Ini Kenapa Bisa Nggak Kehitung Soalnya Dari Sistem Miho Yonya Kalau Kalian History Kalian Mundur Mundurin Ke Belakang Itu Tuh Udah Kalau Nggak Salah Udah Nggak Ada Gitu Loh Apa Namanya History Kalian Di 2020 Nih Coba Kita Lihat Kita Ke History Terus Kita Lihat Ke History Gacanya Kalau Aku Nggak Salah Nggak Salah Ingat Ya Dia Tuh Udah Nggak Ada Gitu Sebelum 2021 Wah Tukup Panjang Panjang Juga Oke Next 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 Wow Udah Lengat Juga 24 25 Masih Ternyata 27 28 Wow Oke Ini Masih Bulan Maret Bulan Maret Itu Kalau Nggak Salah Siao Terus Ini Februari Kita Mundurin Lagi Paling Belakang Masih Bisangan Nih Kita Lihat Oke Masih Halaman 48 Kita Lanjut Lagi Dimana Terakhirnya Oke Masih Bisa Mundur Nah Tuh Kan Terakhir Itu Di Bulan Januari 2021 Jadi Emang Dari Sistem Miho Yonya Itu Udah Nggak Ada Yang Sebelum 2020 Jadi Kemungkinan Untuk Salah Hitung Itu Kemungkinan Gede Banget Gitu Kecuali Kalian Pernah Iseng Nyimpen Histori Gaca Kalian Ya Gitu Kayak Ya Aku Pernah Nyimpen Si History Gaca Aku Di Tahun 2020 Jadi Aku Dapat Bisa Ngitung History Gaca Aku Dari Awal Nanti Akan Aku Tunjukin History Gaca Aku Yang Asli Itu Kayak Gimana Jadi Ini Aku Cuman Tunjukin Yang Ada Disini Dulu Oke Kita Save Datanya Nah Terus Disini Keluar Di Look Dapatnya Di 25 Xiao 78 Hutau 80 Chongli 77 Terus Yang Chongli Yang Kedua Itu 17 Dan Sama Kazuha Di PT 45 Nah Ini Itu Salah Karena Aslinya Aku Dapat Kazuha Itu Kalau Kalau Di PT 50 An Kalau Nggak Salah Kalau Nggak Salah Nggak Salah Nanti Kita Buka Data Asli Aku Kayak Gimana Terus Di Look Ini Aku Dapatnya Itu Di Ini Aku Lose 50 50 Jadi Ini Sebenernya Di Banner Xiao Tapi Aku Malah Kespuk Di Look Jadi Ini Sebenernya Perhitungnya Salah Karena Aku Chongli Itu Sebenernya Dapat Tiga Kali Oke Next Aku Bakal Nunjukin Gimana Caranya Untuk Import Dari Device IOS Jadi Kalian Buka Untuk Import History Kalian Buka Yang IOS Klik Yang IOS Tapi Ini Harus Buka Dari IOS Kalian Jangan Buka Dari PC Jadi Kalau Misalnya Kalian Buka Dari PC Terus Kalian Copy Link IOS Kesini Itu Nggak Akan Kebuka Karena Aku Sudah Pernah Nyobain Jadi Kalian Buka Paymon Menu Dan Seterusnya Baru Kalian Paste Linknya Disini Oke Caranya Kayak Gini Masuk Ke Paymon Menu Abis Masukkan Feedback Abis Pilih Menu Coop Yang Dalam Game Masukkan Dalam Game Menu Coop Nah Disitu Nanti Ada Link Kayak Gini Nanti Kalian Klik Linknya Terus Kalian Langsung Diarahin Ke Browser IOS Kalian Nah Terus Link Ini Nanti Yang Dicopy Kedalam Kolom Yang Ada Di Paymon Moe Tadi Kayak Gitu Nah Itu Tadi Cara Gacha Yang Dari IOS Terus Sekarang Aku Bakal Tunjukin Aslinya Itu Historinya Aku Itu Kayak Gimana Jadi Sebelumnya Untuk Nge-save Perhitungan Gacha Kalian Di Akun Paymon Moe Ini Kalian Ke Settings Abis Itu Kalian Sorry Settings Yang Disini Ya Settings Yang Di Sebelah Kiri Bukan Yang Di Atas Wish Counter Kalian Buka Setting Abis Itu Kalian Tinggal Sign in Account Google Drive Kalian Jadi Nanti Nanti Data Data Gacha Kalian Itu Kalau Kalian Sinkronkan Dengan Akun Google Drive Kalian Tiap Kalian Buka Paymon Moe Itu Kalian Akan Nge-save Semua Data Kalian Kayak Misalnya Aku Nih Yang Di Karakter Ini Aku Udah Kesimpen Semua Karakter Karakter Aku Itu Ada Apa Aja Dan Dia Ce Berapa Aja Misalnya Kayak Gini Jadi Dari Pool Kalian Itu Udah Kelihatan Dari History Pool Kalian Misalnya Kayak Aku Dapet Barbara C6 Terus Beido C5 Nah Disini Yang Nyebelin Adalah Yang Kemaren Banner Banner Siapa Aku Lupa Aku Nge-pull Terus Aku Dapet Dapet Congyun Itu Bannernya Klee Aku Lupa Pokoknya Udah Dapet C6 Congyun Dapet Congyun Lagi Terus Dia Tetap Kesimpan Disini C7 Terus Kelemahannya Lagi Adalah Misalnya Kalau Kalian Dapet Karakter Hadiah Kayak Dulu Waktu Itu Pernah Ada Event Visual Event Visual Yang Meteor Meteor Yang Kita Ngumpulin Meteor Itu Kalau Nggak Salah Itu Patch 1.2 Kayaknya Sebelum Dragon Spine Nah Itu Kemaren Visual Aku Kesave Itu C5 Sedangkan Disini C6 Jadi Kelemahannya Kayak Gitu Jadi Untuk Hadiah Bukan Dari Gacha Itu Nggak Akan Kelihatan Kalian Dapetnya C Berapa Gitu Kayak Diona Juga Ada Satu Kan Yang Dari Event Kemarin Yang Story Eh Bukan Story Diona Yang Battle Itu Dapet Diona Kan Kalau Nggak Salah Nah Itu Nggak Kehitung Dionanya Jadi Kalian Harus Masukin Manual Gitu Disini Gitu Jadi Kalian Tinggal Edit Disini Terus Kalian Tambah Berapa Misalnya Kalian Dionanya Kurang Satu Nih Terus Kalian Masukin Terus Kalian Save Gitu Caranya Oke Balik lagi Ke Wish Counter Jadi Gimana Caranya Untuk Kalian Bisa Ngeimport Data Secara Manual Untuk Yang Kalian Misalnya Pernah Nyimpen Gacha History Kalian Sebelum Tahun 2021 Jadi Kalian Tinggal Ke Settings Abis Itu Kalian Kayak Gini Export To Excel Jadi Ini Caranya Adalah Kalian Kalian Export Terus Nanti Akan Kedownload Kedownload Kayak Gini Kan Udah Kalian Kedownload Tinggal Kalian Buka Aja Datanya Gitu Nanti Tampilannya Itu Bakal Kayak Gini Nah Tampilannya Itu Bentuknya Kayak Gini Jadi Dia Itu Bakal Ngeliatin Kalian Itu Oke Jadi Kalian Bakal Ngeliatin Sebenernya Kalian Itu Dapatnya Di Jam Berapa Terus Di Tanggal Berapa Terus Kalian Itu Dapatnya Di Di Pt Ke Berapa Kayak Gini Misalnya Aku Waktu Itu Nge Gaca Favoneus Codex Itu Dapatnya Di Pt6 Karena Seperti yang Kalian Tau Itu Kalau Bintang 4 Itu Pt-nya 10 Jadi Tiap Kalian Ngeroll 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 Pasti Dapat 1 Bintang 4 Nah Itu Semua Semua History Kalian Bakal Lebih Enak Ngebacanya Disini Dan Terus Misalnya Kalau Misalnya Kalian Udah Pernah Ngesave Nih Ini kan Yang Aku Bilang Tadi 2020 Nggak Ada Tapi Kenapa Ada Disini Ini Ceritanya Aku Masukin Manual Terus Aku Import Lagi Kedalam Paimon Moenya Jadi Cara Dulu Aku Nah Jadi Dulu Aku Pernah Nyimpen Iseng Banget Gara-gara Waktu Itu Aku Ngeliat Youtubenya Siapa Takajiji Atau Siapa Pokoknya Yang dia Ada Sistem Bikin GitHub Jadi Dia Bikin Coding Dari I think Pake Python Or Something Terus Dia Ada Codenya Buat Ngebaca Gaca Kalian Terus Biar Bisa Ke Export Ke Excel Kayak Gitu Cuman Kan Dia Kasih Warning Kan Gitu Kalau Dari Third Party Kayak Gitu Biasanya Mihoyo Tidak Menjamin Keamanannya Gitu Dengan Coding Tambahan Karena Itu Sistemnya Coding Kan Dan Itu Masuk Kedalam Sistemnya Itu Jadi Karena Aku Takut Dengan Si Coding Itu Akhirnya Aku Ini Aku Aku Mencoba Memindahkan Manual Gitu Aku Dapatnya Apa Aja Selama Aku Main Genshin Jadi Itu Aku Sempet Masukin Dari Yang Wissie Story Tadi Yang Aku Tunjukin Itu Benar-benar Aku Masukin Satu-satu Kayak Gini Terus Setelah Aku Dapat Kayak Gini Aku Pindahin Kesini Terus Aku Masukin Manual Satu-satu Satu-satu Kayak Gitu Tinggal Aku Ubah Aja Waktu Itu Cara Penulisan Tanggalnya Supaya Dia Nyamain Yang Disini Nah Setelah Aku Bikin Semuanya Dari 2020 Itu Kan Udah Bener Tuh Karena Tadi Kan Diluk Dapat Di PT27 Padahal Gak Segitu PT-nya Nah Itu Aku Langsung Import Disini Disettings Terus Import From Excel Terus Nanti Kalian Tinggal Drag Aja File Kalian Kesini Gitu Oh Ya Bener Taka Taka Gigi Gitu Kalau Nggak Salah Aku Ngeliatnya Di Youtube Taka Oke Nah Udah Kan Udah Kelihatan Tuh Jadi Aku Udah Pernah Nge-pull Karakter Segini Terus Dan Hasilnya Jeng Jeng Tuh Bisa Kalian Lihatkan Jadi Aku Itu Pertama Kali Banget Dapet Karakter Bintang Limanya Itu Adalah Fenty Dan Jin Jadi Ini Bener-bener Di Bener-bener Genshin Satu Tetek Satu Ya Aku Mainnya Jadi Dari Fenty Itu Entah Kenapa Hoki Banget Gitu Kan Jadi Dapetnya Di Ke 14 Sama Ke 16 Terus Chongli Yang pertama Yang aku Bilang Tadi Itu Dapetnya Di Yang Ke 44 Jadi Sebelum Sebelum Apa Namanya Sebelum Aku Apa Mengerti Banget Dengan Sistem RNG Ini Dulu Itu Aku Main Game 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 Itu Namanya Toram Online Terus Dia Juga Apa Ya Kayak Game Itu Intinya Sistem Gacha Gacha Untuk Mendapatkan Equipment Yang Dua Slot Dimana Kalau Equipment Dua Slot Itu Kan Bisa Ditambahin Ditambahin Kristal Penguat Gitu Jadi Kayak Kalian Bisa Dapat Misalnya Kalian Butuh Critical Damage Kalian Tambah Kristal Ini Kayak Gitu Nah Dari Situ Aku Pengen Banget Dapat Equipment Tapi Slot 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 Dua Jadi Yang Paling Murah Itu Adalah Waktu Itu Arm Namanya Adventurer's Garp Jadi Kalau Engga Salah Jubah Pengelana Atau Apa Aku Lupa Bersanya Adventurer's Garp Terus Aku Mencoba Gacha Berkali-kali Soalnya Dikasih tau Temen aku juga Namanya Nak-nak Ini channel Channel Youtube-nya dia Kalau Misalnya Kalian pengen tau RNG Yang dia mainin Di game Toram Dia juga main Genshin juga By the way Tinggal kalian Sapa aja Mungkin bisa kalian Sapa nak-nak Di komen Nah Jadi Dia itu yang Pertama kali Ngenalin aku Sama sistem RNG Kenapa Aku Kayak Setelah Aku Research Dan browsing Browsing Ternyata Sistem RNG Itu emang Kayak Bukan Apa ya Bukan buatan Karena ini Ilmiah Ada rumusnya Ada Ada matematikanya Jadi Ya karena Aku Percaya Dengan perhitungan Ada matematisnya Jadi Mulai saat itulah Aku mencoba Untuk menggunakan Sistem RNG ini Ketika ada Game Sifatnya Gacha Jadi Pertama kali itu Gimana cara Nemuin RNG-nya Itu aku iseng-iseng Aku nge-craft Equipment Di jam Beda-beda Nah Itu gak pernah Dapet Bener-bener Gak pernah Dapet Sampai Aku diketawai Nama temenku Masa iya Abis 100 Stek Apa 100 Stek Birdwing Ih Birdwing Apa-apa ya Aku lupa Pokoknya bahannya Oh iya Birdwing Namanya Jadi 100 Stek Birdwing Terus 200 Stek Birdwing Aku Craft Itu gak Dapet-dapet Gak Dapet-dapet Yang Dua slot Sampai Aku diketawai Nama temen-temen Aku yang main Toram Abis itu Aku iseng Aku iseng Tuh Waktu Sore-sore Aku Coba main Dan Ternyata Dapet Oke Abis itu Aku screenshot Terus Besoknya Aku coba Lagi Eh Dapet lagi Di jam yang sama Oh iya Berarti Bener Si RNG Ini Nyata Adanya Dan RNG Ini Adalah Circumstansial Jadi Misalnya Aku gak Tau Mungkin Di dalam Sistem Toram Ini Misalnya Rumah Land Kita Ada Code Jadi Ketika Aku Nge-craft Di Land Itu Dapet Gitu Tapi Temen-temenku Yang bilang Gacanya Di ini Aja Gacanya Di Kedai Kedai Aja Maksudnya Kedai Guild Gitu Itu Aku gak pernah Dapet Selalu Dapetnya Di rumah Dan Itu Dapetnya Di jam Yang kira-kiranya Sama Jadi Aku Berpikir Oh Oke RNG Ini adalah Sesuatu Yang nyata Dan Ini tuh Bener-bener Meningkatkan Apa ya Pemanfaatan Resource Jadi Kalian gak usah Pakai Banyak-banyak Bahan Untuk Ngedapetin Equipment Yang kalian Mau Gitu Dan Ini Apa ya Kayak Ini Tiap-tiap Tiap Akun Berbeda Jadi Temenku Itu Kalau misalnya Upgrade Senjata Kalau kita Punya Karakter Blacksmith Kita Update Senjata Itu kan Karakternya Sampai Bisa Sampai Plus S Gitu Kan Nah Ini tuh Tempatnya Beda-beda Temenku Lead Ku Dulu Lead Guild Ku nunjukin Oh ya Tempatnya Di Suatu Kota Yang Bernama Elskaro Kalau misalnya Kalian Main Toram Kalian Pasti Tau Namanya Kota Elskaro Disitu Biasa Dapet Tapi Aku Tiap Kali Nge-craft Atau Nge-gaca Atau Apa Namanya Menempa Senjata Untuk Upgrade Senjatanya Itu tuh Gak Pernah Sampai Plus S Dimana Aku Dapet Plus S Itu tuh Di Kota Yang Lain Jadi Di Namanya Novsaterika Atau Di Apa Namanya Aku Lupa Ainklang Nah Itu Dua Tempat Yang Selalu Aku Dapet Padahal Temenku Bilang Di Elskaro Aja Gitu Atau Di Pino Gitu Dia Dapetnya Disitu Tapi Aku Gak Gak Pernah Dapet Gitu Nah Akhirnya Aku Mulai Percayalah Dengan Sistem RNG Ini Karena Emang Ada Perhitungan Matematisnya Gitu Setelah Kayak Gitu Akhirnya Aku Mulai Menerapkan Si RNG Itu Di Game Ini Di Game Genshin Gitu Setelah Aku Dapet Jin Ketika Waktu Itu Mau Bannernya Jongli Yang Pertama Banner Yang Pertama Nah Jadi Di Banner Itu Aku Lihat Nih Aku Lihat Aku Cari Di Jam Berapa Aja Aku Dapet Karakter Bintang 5 Aku Gitu Kalian Bisa Kalian Pasti Pakai Pamun Moe Kalian Bisa Lihat Disini Kalian Lihat Tuh Bisa Kalian Lihat Kan Ini Bisa Kalian Ilangin Sebenernya Tuh Jadi Disini Aku Ngelihat Oh Aku Dapet Di Pool Ke 14 Sama Pool Ke 16 Ini Out Of PT Soft PT Jadi Kayak Kemungkinan Aku Bisa Dapet Suatu Karakter Soft PT Di Jam Ini Kemungkinannya Akan Lebih Besar Banget Jadi Yang Pertama Itu Jam 19.59 Yang Kedua Itu Di Jam 20 Ini Beneran Entah Gimana Ceritanya Ini Hoki Banget By the Way Ini Akun Bukan Bukan Akun Pertama Aku Jadi Akun Pertama Aku Sebenernya Busuk Jadi Gak Pernah Ketauan RNG Gimana Berhubung Aku Dapet Lungsuran Dari Temen Aku Yang Pensiun Jadi Dia Pensiun Setelah Dia Dapet Jin Setelah Dapet Jin Dan Fenty Dia Pensiun Itu Di AR Sekitar AR 20 Kalau Bener Baru Bisa Koop Aku Pull Aku Pull Cheongli Oke Kita Buktikan Bener Nggak RNG Aku Bakal Pull Di Sekitar Jam 8 Malem Aku Pull Zongli Di Saat Itu Dapet Dong Dapet Dong Guys Bener Bener Dapet Gitu Jadi Kalau Misalnya Kalian Mau Lihat Lengkap Historinya Itu Historinya Kayak Gini Jadi Ini Yang Pertama Nge Pull Oke Belum Dapet Bintang 5 Yang Kedua Oke Belum Dapet Bintang 5 Lagi Belum Dapet Bintang Oh Sorry Ini Standar Ini Karakter Event Ini Di Pool Pertama Oke Belum Dapet Dapet Visual Visualnya Dapet Dua Lagi Yang Pertama Kedua Langsung Bintang 2 Visual Terus Abis Itu Yang Kedua Dapet Fenty Dapet Fenty Dapet Fenty Di Ballet In Gold Seperti Yang Kalian Ingat Kalau Kalian Dulu Termasuk Golongan Yang Mendaftar Untuk Main Genshin Kalian Dapet Bonus Primo Game Bonus Bonus Primo Game Itu Banyak Gitu Nah Jadi Dari Bonus Primo Game Ini Kalian Itu Bisa Apa Namanya Kalian Bisa Dapet Gacha Lumayan Banyak Kalau Kalian Termasuk Generasi Genshin Dari Awal Dapet Roll Roll Kedua Pulo Dapet Fenty Aku Coba Lagi Roll Ketiga Roll Ketiga Dapet Jin Oke Nah Abis Itu Di Tengah Tengah Itu Sempet Gacha Sempet Gacha Beberapa Kali Makanya Dia Ada PT 44 Itu Ini Ini Sepuluh Kali Juga Nah Ini Di Tengah Tengah Sini Itu Aku Mencoba Gacha Sekali Sekali Ternyata Sistem Gacha Sekali Sekali Aku Kurang Hoki Gitu Kan Tapi Begitu Gachanya Sekali Sepuluh Di Account Ini Lebih Hoki Ketimbang Gacha Satu Satu Nah Aku Tunjukin Lagi Kalian Bisa Lihat Waktu Diluk Itu kan Setelah Jongli Kan Aku Mau Nge Pull Buat Shao Karena Aku Pengen Punya Shao Ya Iya Maksudnya Yang ngisi Yang ngisi Suara Shao Itu Yusitsugu Matsuoka Yang ngisi Suara Kirito Yang Yang Khusus Karakter Yang Aku Love Gitu Kan Jadi Aku Pengen Mulangin Shao Oke Aku Mencoba Pull Shao Pullnya Juga Di Kan Nge Pull Nge Pull Satu Satu Kayak Gini Sih Tuh Kan Aku Dapet Jongli Terus Kayak Da Chongyun Kayak Gini Ini Itu Nge Pullnya Iya Bener Nge Pullnya Kayak Kayak Apa Kayak Nge Pull Gak Sabaran Gitu Jadi Kayak Primo Game Di Pull Nah Itu Aku Bener Less Less Hoki Terus Juga Gacanya Di Jam Yang Salah Gitu Makanya Dia Bisa Gak Dapet Kayak Gini Misalnya Ini Kan Sekitar Jam Jam 20 Terus Ini Aku Pernah Nge Gacha Juga Di Jam 23 Udah Lewat Dari Jam RNG Makanya Gak Dapet Gitu Kan Terus Juga Kayak Gini Ini Kayak Memperkecil Jadi Istilahnya Kayak Buang Puang Piti Gitu Abis Itu Ketika Karakternya Xiao Keluar Ini kan Bulan Januari Kalian bisa Lihat Nah ini Karakternya Waktu Bannernya Si Siapa Si Xiao Ternyata Ngepulnya Udah Piti 80an Tapi Aku Lose Disini Aku Lose Terus Dapetnya Dilook Gitu Karena Pengen Banget Masih Cukup Primo Game Untuk Ngepul Si Xiao Jadi Aku Waktu Itu Gara-gara Pengen Banget Xiao Aku Sempet Top up Biar Xiao Pulang Jadi Bisa Ngepul Bener-bener Ngepul 10 kali Buat Si Xiao Ini Oke Kita Coba Dilook Ini Juga Aku Pull Terus Tuh Sampai Akhirnya Xiao Pulang Gitu Tapi Ini Kenapa Disini Maksudnya PT-nya Juga Masih PT 80-an Karena PT 80-an Terus Apa Namanya Dan Dia Gak Dapet Karena Itu Bener-bener Yang Apa Namanya Kayak Karena Kebelet Banget Pengen Ngepul Di Hari Pertama Beda Kazuha Kemarin Kazuha Kemarin Itu Aku Lupa Kalau Gak Salah Hari Rabu Atau Hari Apa Gitu Dia Release-nya Terus Aku Baru Ngepul Nya Itu Di Weekend Gitu Jadi Ketika Orang-orang Udah Less Apa Kayak Udah Less Crowded Untuk Ngepul Itu 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 Juga Ngaruh Jadi Kayak Ketika Karakter Release Di Hari Pertama Itu Aku Kayak Kurang Menyarankan Kalian Untuk Langsung Ngepul Karakternya Karena Pengalaman Aku Juga Dari Game Game Toram Game Sebelah Itu Ketika Nyari Kristal Itu Sama Juga Itu Drop Kristal Itu Kayak Semacam Sistem RNG Juga Kalau Di Game Toram Sebelah Nah Di Game Sebelah Itu Untuk Dapetin Kristal Itu Kalau Misalnya Satu Server Itu Rame Banget Yang Mainin Itu Drop Ratenya Bakal Turun Jadi Kemungkinan Kalian Untuk Ngedapetin Kristal Yang Kalian Pengen Walaupun Di Jam Hoki Kalian Itu Kalian Untuk Ngedapetin Karakter Atau Barang Yang Kalian Pengenin Itu Dari Game Sebelah Jadi Oke Dari Bannernya Shaw Oke Aku Kemudian Menyadari Oke Mungkin Nggak boleh Nge-pull Di hari Pertama Kita Tunggu Aja Agak Ketika Ombaknya Udah Mulai Turun Baru Kita Nge-pull Lagi Terus Disini Who Tau Itu Juga Ini Aku Tuh Gatel Banget Sebenernya Nggak Pengen Who Tau Tapi Aku Pengen Pengen Banget Childe Pengen Banget Childe Ya kan Ya kan Pengen Banget Childe Tapi Di Waktu Bannernya Childe Aku Lagi Kering Primo Game Entah Kenapa Aku Waktu Itu Belum Bisa Main Abyss Jadi Untuk Dua Minggu Sekali Untuk Farm Primo Game Itu Susah Jadi Jadi Akhirnya Disitu Aku Banyak Banyak Nge Pull Satu Satu Disini Kelihatan Kalau Dia Warnanya Selang Seling Kayak Gini Itu Berarti Artinya Nge Pull Satu Satu Dan Itu Kan Aku Dibilang Di Akun Aku Ini Nggak Works Kalau Nge Pull Satu Satu Gitu Nah Jadi Ketika Aku Nge Pull Satu Satu Kayak Gini Itu Susah Baet Dapetnya Nggak Dapet Beneran Nggak Dapet Dapet Childe Nggak Dapet Terus Ya Pokoknya Bener-bener Nggak Bisa Nggak Bisa Mulangin Childe Aku disini Ceritanya Gitu Yaudah Akhirnya Karena Banner Childe Nya Abis Terus Aku Kayak Agak Kesel Gitu Kayak Ah Childe Nggak Pulang Yaudah Gue Pull Lagi Dapet Dong Hutau Hutau Men Tapi PT-nya 80 Gitu Kan Dari Sini Terus Aku Menyadari Kayak Oh Oke Mungkin Akun Ini Emang Nggak Boleh Nge Pull Satu Satu Karena Ya Namanya Orang Iseng Punya Primo Game Pengen Nge Pull Gitu Kan Itu Aku Pengen Nyari Apa Waktu Oh Pengen Nyari Rosaria Karena Aku Pengen Punya Karakter B4 Lengkap Gitu Kan Yaudah Aku Pull Aja Satu Dan Itu Benar-benar Buang-buang PT Gitu Loh Men Gitu Terus Akhirnya Aku Nge Pull Lagi Kemarin Waktu Chong Liriran Aku Nge Pull Lagi Dan Itu Aku Dapet Di PT 77 Yang Pertama Terus Yang Kedua PT 17 Men Oke Jadi Emang Benar-benar Kayak Disini RNG Sangat 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 Dicintai Gitu Kalau Dari Aku Jadi Selama Aku Pakai Sistem RNG Itu Selalu Works Kayak Kazuha Ini Juga Kalian Bisa Lihat Kazuha Itu Aku Dapet Di PT 45 Dong Terus Waktu Weaponnya Kazuha Freedom Sworn 46 PT nya Dong PT 46 Kalian Bayangin Kayak Senengnya Gimana Dapet Dapet Kazuha Sama Dapet Dapet Weaponnya Sekalian Itu PT nya Soft PT Bukan Hard PT Jadi Emang Emang Aku Udah 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 Merencanakan Untuk Untuk Gacha Streaming Kan Aku Mulai Gacha Di Jam 8 Aku Mulai Gacha Di Jam 8 Tapi Karena Aku Tau RNG Aku Itu Di Jam 9 Jadi Waktu Live Itu Aku Kalau Kalian Lihat Video Live Aku Yang Sebelumnya Itu Kan Aku Ngejalanin Misi Kazuha Dulu Kan Aku Jalanin Misinya Kazuha Terus Aku Setelah Selesai Ngejalanin Misi Kazuha Aku Ini Apa Namanya Baru Ngepul Kazuha Di Jam 21 Jeng Beneran Dapetkan Gitu Nah Untuk Si weaponnya Itu Juga Weapon Yang B5 Itu Sama Bisa Bisa Kalian Lihat Itu Kayak Rata Rata Dapetnya Itu Di Jam Segituan Gitu Nah Jadi Kalau Misalnya Dari Sini Aku Bisa Ngedapetin Karakter Dengan Kemungkinan Ini Probability Tetap Probability Namanya Juga Matematika Dan Ini Adalah Kayak Semacam Cabang Dari Probability Jadi Ini Tetap Probability Tapi Probability Untuk Mendapatkan Karakter Yang Kalian Pengen Di Soft PT Itu Akan Semakin Gede Kalau Misalnya Kalian Ngikutin Jam RNG Oh Iya Terus Yang Aku Belajar Lagi Dari Game Toram Lagi Kembali Toram Itu Adalah Kalau Kalian Lihat Di Video Sebelumnya Kayak Gini Nah Kalian Lihat Ritual Aku Jadi Aku Berhenti Di Catherine Terus Aku Pakai Metode Cancel Cancel Kayak Gini Nah Itu Kenapa Metode Cancel Cancel Itu Aku Diajarin Sama Naka Jadi Naka Yang Nak Itu Dia bilang Kalau Cancel Itu Bakal Ningkatin Rate Untuk Dapatnya Jadi Kayak Istilahnya Untuk Ningkatin Rate Kalau Kalian Mau Tahu Lebih Jelasnya Silahkan Nonton Videonya Nak Nek Aja Gitu Kalian Kalian Apa sih Itu Jadi Kayak Semacam Ritual Yang Aku Pakai Ritualnya Itu Adalah Oke Aku Cancel Cancel Disini Abis itu Aku set Jamnya Di Jam Sembilan Dan Bedirinya Di Catherine Karena Apa Karena Aku Beneran Pernah Dapet Disitu Guys Jadi Aku Dapetnya Disitu Dan Jam Sembilan Jadi Kayak Itu Sebenernya Aku Iseng Waktu Itu Aku Iseng Terus Kayak Pengen Mencoba Ritual Yang Orang Orang Lakukan Ada Yang Berdiri Di Patung Fenty Ada Yang Berdiri Di Pohon Dragon Spine Itu Pohon Merah Dragon Spine Nah Kalau Aku Ngerasa Ini Akan Lebih Meningkatkan Probabilitas Untuk Dapet Karakter Yang Aku Pengen Di Soft PT Jadi Aku Berdiri Depan Catherine Terus Aku Pakai Atur Jam Jamnya Di Jam Sembilan Sama Aku Cancel Cancel Nah Kalau Itu Kalian Boleh Percaya Boleh Enggak Karena Itu Semacam Mensugesti Diri Sendiri Supaya Lebih Pede Gacanya Jadi Yang Aku Tetap Sarankan Untuk Diikutin Itu RNG Bukan Ritual Cancel Cancel Kalau Ritual Cancel Ini Kalian Mau Percaya Mau Enggak Itu Terserah Kalian Itu Bebas Bebas Banget Kalian Mau Ikutin Apa Enggak Itu Cuman Ritual Yang Aku Lakuin Aja Untuk Suggesti Diriku Sendiri Kayak Oke Dengan Kayak Gini Aku Dapat Karena Positive Thinking Gak Si Yang 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 Pasti Itu Positive Thinking Ketika Kalian Positive Thinking Kalian Bisa Menarik Hal-hal Positif Guys Percayalah Gitu Ceritanya Nah Oke Jadi Sekian Penjelasan Sistem RNG Dari Aku Misalnya Kalian Ada Pertanyaan Atau Kalian Pengen Mengelakuin Gacanya Juga Silahkan Ada Pertanyaan Kalian Bisa Komen Di bawah Atau Kalian Bisa Ke TikTok Aku Itu Kalian Disitu Aku Ada Video Tentang Gaca Kalian Bisa Put Pertanyaan Kalian Disitu Nanti Dengan Serang Hati Aku Jawab Begitu Oke Sekian Dulu Penjelasan Dari Aku Jangan Lupa Buat Kalian Yang Mau Dapetin Tiga Orang Yang Mau Dapetin Blessing Wilkins Satu Bulan Silahkan Kalian Subscribe Channel Aku Kalian Like Terus Kalian Sebutin Di kolom Comment Di bawah Itu Siapa Aja Orang Orang Yang Ada Di belakang Aku Ini Jadi Ada Mas Ada Om Ada Dik Kalian Tinggal Ini Aja Sebutin Itu Siapa Aja Ya Udah Kelihatan Kan Siapa Oke Sekian Dulu Dari Aku Sampai Ketemu Lagi Di Video Aku Berikutnya Bye 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 selamat menikmati